ya oke ini sudah jalan ya jadi kita mau bahas uji hipotesis menggunakan uji test 1 sample dimana kita menduga ada apa dugaan bahwa IQ mahasiswa di perguruan suatu perguruan tinggi nilainya kurang dari 140 kita mau menduga bener gak sih pernyataan tersebut dugaan pernyataan tersebut bener gak sih kurang dari 140 itu baru dugaan baru isu ya nah kita mau uji isu tersebut dugaan tersebut bener atau tidak makanya kita perlu uji ya kita perlu uji menggunakan statistik ya bener gak pernyataan tersebut oke langkah pertama adalah merumuskan hipotesis penelitian ya saya tulisnya depan merumuskan hipotesis penelitian kita tulis isunya isunya adalah duga IQ mahasiswa di suatu perguruan tinggi kurang dari 140 kemudian langkah kedua adalah merumuskan hipotesis statistiknya hipotesis statistik itu berbeda dengan hipotesis penelitian kalau dalam hipotesis statistik itu dalam bentuk pernyataan atau dalam bentuk angket eh dalam bentuk angket dalam bentuk redaksi nah dalam hipotesis statistik ada dua jenis ada H0 dan ada H1 oke H0 nya itu konsepnya bagaimana merumuskan H0 konsepnya adalah no effect no different ya no effect no different artinya sama dengan nilainya sama misalkan kasus disini adalah IQ mahasiswa kurang dari 140 itu hipotesis statistiknya hipotesis penelitiannya maka H0 nya adalah kita tulis IQ mahasiswa di perguruan tinggi suatu perguruan tinggi X itu sama dengan 140 nah nilainya sama dengan karena H0 nah untuk H1 nya H1 itu nilainya isinya merumuskan itu hampir sama dengan hipotesis penelitian yaitu IQ mahasiswanya kurang dari 140 tapi kita mau membuktikan H0 ini bernilai benar atau tidak H0 nya ini diterima atau ditolak nanti keputusannya adalah itu endingnya oke langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat errornya tingkat kesalahannya kita tentukan dari awal tingkat kesalahannya misalkan 5% atau kita tuliskan 0,05 itu adalah 5% nah kita menggunakan uji T satu sampel kapan digunakan uji T satu sampel ketika datanya berasal dari satu kelompok kemudian diketahui nilai sebelumnya misalnya kita tentukan 140 begitu ya nah syaratnya sebelum kita melakukan uji T satu sampel ini syaratnya itu data yang kita peroleh dari sampel asli itu datanya itu adalah berdistribusi normal ya misalkan kita punya data adalah ini datanya data IQ nya kita peroleh ini nilainya dari 50 mahasiswa ini adalah data simulasi ya dari misalkan di suatu perbuatan tinggi oke misalkan kita pakai minitab dulu ya saya pakai minitab dulu ini nanti kita pakai SPSS nanti ya nanti videonya saya upload juga nanti di Google Classroom ini datanya saya paste disini misalkan saya tulis IQ begitu ya nah kita uji dulu sebelum kita uji menggunakan uji potensi menggunakan uji test satu sampel syaratnya satu yaitu harus normalnya terpenuhi dulu ya oke kita cek normalnya uji normalitasnya nah ini normality test misalkan disini kita IQ ya kita kasih judul misalkan uji normalitas IQ misalkan begitu kita klik oke nah ini adalah hasilnya ini adalah hasilnya ini adalah garis normal ya garis lurus ini adalah garis normal semak dan titik-titik biru ini adalah datanya data yang IQ tadi jika data lebih cenderung mendekati garis lurus ini garis normal ini maka itu diduga kuat datanya berdistribusi normal jadi data yang baik itu adalah data ketika dia itu semakin dekat dengan garis ini kan banyak yang mengikuti garis ya hanya satu yang tidak dekat dengan garis ini biasanya dalam star risk ini disebutnya outlier biasanya data pencilan atau data outlier ini dia ada di baris pertama berarti data pertama nilainya berapa nilainya 154 dia tinggi sendiri ya 154 jadi dia baris pertama itu dia yang jauh ya tapi secara umum sebagian besar datanya mengikuti distribusi normal mengikuti garisnya itu secara visualisasi secara statistik kita lihat dari nilai p-value nya ya tadi kita tentukan tiket kesalahannya adalah 5% jika nilai p-value nya atau nilai SIG nya nanti di SPSS SIG kalau di mini tab p-value jika nilai SIG atau nilai p-value nya lebih besar daripada 0,05 maka data berdistribusi normal ya jadi saya tulis disini misalkan distribusi normal saya tulis dulu handl nya misalnya saya tulis handl nya handl nya data berdistribusi normal H1 nya data tidak berdistribusi normal nah karena tadi nilai hasilnya nilai p-value p-value 0,4 berapa tadi 0,47 ya 470 kosong hasilnya mengindikasikan bahwa nilai p-value gitu kan ya nilai p-value lebih besar daripada 0,05 artinya apa artinya artinya H0 nya diterima karena dia itu lebih besar daripada alpha maka H0 nya artinya 0 nya diterima atau data berdistribusi normal sehingga kita bisa lakukan analisis uji test satu sampel begitu ya uji oke setelah data ini berdistribusi normal baru kita uji menggunakan uji test satu sampel ya jadi minitab itu saya lebih suka minitab karena ini dia bisa melihat data langsung dimunculkan grafiknya datanya itu mengikuti garis normal atau tidak jadi bisa ketahuan oke setelah kita memenuhi asumsi pertama ini asumsi normal tersepenuhi baru kita melakukan analisis uji t nya oke satu sampel t nah kita menentukan variabelnya adalah variabel ini kan ya yang akan kita uji kita masukkan kita double klik nilainya perform hipotesis test nya tadi kan kita tentukan 140 kan ya nah kita tulis 140 option nya karena hipotesis nya tadi kurang H1 nya ya hipotesis alternatif atau H1 nya itu tadi kurang dari kan ya tandanya ya maka kita pilih min kurang dari hipotesis min begitu oke kalau sudah oke nah kita bisa lihat disini nah ini ya nah ini dia akan menyusun hipotesis statusnya secara otomatis kalau di mini tape tapi kalau di SPSS tidak dicantumkan seperti ini jadi disini miu nya sama dengan 140 miu nya kurang dari 100 sama kan seperti yang tadi yang kita rumuskan gitu kan ya begitu oke sekarang kita lihat yang kita lihat itu adalah nilai p-value nya ternyata kita copy saja kita copy kita taruh nah analisis uji t 1 sample saya paste disini nanti saya share di google classroom ini hasilnya ternyata hasilnya adalah ini ya nilai p-value nya adalah 0,99 padahal tadi hipotesisnya itu adalah ini ya hipotesis 0 nya adalah 140 karena nilai p-value 0,99 919 lebih besar daripada 0,05 begitu ya 0,05 artinya H0 diterima ya H0 nya diterima dengan demikian IQ mahasiswa di suatu pergantungan tinggi IQ mahasiswa memiliki rata-rata sama dengan 140 begitu ya oke saya stop terima kasih terima kasih